Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Pernah melihat ini dan ini Berseleweran di media sosial kamu Jika diamati lebih detail Kamu akan menemukan sebuah logo berwarna hijau dan orange Bertuliskan ACT dengan slogan Care for Humanity Belagangan aksi cepat tanggap atau ACT Memantik perhatian netizen Sanggium viralnya Beberapa pengguna media sosial pun meramaikan tagar Jangan percaya ACT Dan menyindir dengan sebutan Aksi cepat dilap Menurut kabar yang beredar Organisasi ini telah menyelewengkan dana umat Untuk kepentingan pribadi pimpinannya Seberapa banyak pundi-pundi rupiah yang telah dikumpulkan pemimpinnya Dan apa saja bukti penyelewengan tersebut Tonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat ACT Atau aksi cepat tanggap Perupakan sebuah lembaga yang lebih fokus pada kemanusiaan Lembaga ini secara resmi diluncurkan pada 21 April 2005 Seperti kampanye yang tadi kamu lihat ACT selalu menggelang dana untuk kegiatan tanggap darurat Program pemulihan pasca bencana Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Dan juga program berbasis spiritual seperti zakat, kurban, dan wakaf Dan niat kebaikan yang tertanam dari dalam hati masyarakat Indonesia Maka umat tidak segan-segan menyumbangkan dana Ketika melihat kesedihan yang meraja lela Di negara kita tercinta ini Siapa sangka Jika kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama Bahkan menurut laporan Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 Adalah 26,50 juta orang Atau sekitar 9,71 persen Bagi mereka yang peduli Maka lembaga seperti ACT Adalah muara yang tepat untuk menyeluruhkan bantuan Tak hanya itu ACT juga memiliki kemitraan dan corporate social responsibility Demi memperkuat sistem mereka Untuk pencatatan keuangan pun Menurut data yang dihimpun dari Kompas ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan Yang diaudit oleh kantor akuntan publik Kepada donator serta pemangku kepentingan lainnya Agar lebih transparan Pihak ACT juga tak segan-segan mempublikasikannya Melalui media masa Jika kamu penasaran dan ingin mengecek langsung Silahkan kunjungi ACT.id Slash laporan underscore keuangan Di website ini Terdapat laporan sejak 2005 hingga 2020 Yang mengherankan Karena laporan tersebut terhenti di tahun 2020 Dan tidak ada lagi laporan terbaru setelahnya Perkembangan ACT bisa dikatakan sangat pesat Bayangkan saja Saat ini jaringan kantor cabangnya sudah mencapai 30 Dan tersebar di berbagai provinsi Dan 100 kabupaten dan kota di Indonesia Tak puasannya berkiprah di Indonesia ACT melebarkan sayapnya Dengan menjangkau 22 negara Yang tersebar di Asia Selatan Timur Tengah Dan Asia Tenggara hingga Eropa Timur Berdasarkan annual report ACT tahun 2020 ACT telah sukses menggelar setidaknya 281 ribu Aksi penyelamatan dan pembangunan Sebanyak 8,7 juta jiwa Telah mendapatkan berkah Atas kebaikan umat melalui bantuan dari lembaga ini Bagi mereka yang tak bisa mengenyam pendidikan Dengan kehadiran ACT 41 ribu orang Perlahan mencapai mimpinya Yang selama ini tenggelam dalam masalah finansial Bagi mereka yang harus pasrah Karena bencana memporak perandakan desa Serta rumah mereka 466 ribu orang Telah terselamatkan dari dinginnya cuaca Karena badai yang terus menghempas Bagi mereka yang harus menahan sakit bertahun-tahun Disertai bayang-bayang kematian ACT telah menyembuhkan 400 ribu jiwa Sehingga mereka bisa kembali pulih Dan beraktifitas seperti semula ACT Dulunya memang memiliki visi yang jelas Mengelola kedermawanan masyarakat global Untuk mengatasi masalah kemanusiaan Dengan skala lokal Nasional Regional Maupun global Namun apa jadinya Jika visi misi itu Sudah melenceng Dan hanya fokus memperkaya beberapa pihak saja Hal inilah Yang juga menjadi sorotan netizen Indonesia Ketika dana ACT diduga lebih banyak masuk ke kantong pribadi Spekulasi ini bukan tanpa alasan Menurut laporan Tempo Adisi 2 Juli 2022 Yang berjudul Kantong Bocor Dana Umat Mantan Presiden ACT Ah Yudin Diduga telah menyelewengkan dana lembaganya Demi kepentingan pribadi Ah Yudin diisukan telah membeli rumah Serta perabotan mewah Hingga transfer belasan miliar ke keluarganya Tak hanya masalah gaji dengan nominal yang bombastis Yang juga sangat disoroti Adalah donasi pembangunan musola di Australia Dalam narasi kampanye ACT Digongkan surah pertama di Sydney Padahal sudah ada beberapa bahkan ratusan tempat ibadah umat muslim di sana Hal ini juga diperkuat oleh pendiri komunitas Surau Sydney Australia Bahwa di aplikasi terdapat dana yang terkumpul Sebesar 3,018 miliar rupiah Namun yang mereka terima Hanya 2,311 miliar rupiah saja Jika diamati kembali Ada setidaknya 23% dari total donasi yang ada Dan menurut salah satu keluarga pendiri Surau Pemutokan tersebut terlalu besar Hal ini juga dibenarkan oleh Hamid Abidin Selaku peneliti filantropi Sebab berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1920 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan Potongan maksimal untuk dana sosial Harusnya hanya 10% saja Sementara untuk infak Zakat dan sedekah boleh sebesar 12,5% Jadi, Hamid menilai jika pembangunan masjid di sini Sudah melanggar kode etik donasi Karena memberikan informasi bohong Pihak yang mengunggah seperti kita bisa pun Mendapat teguran sebab menayangkan Campaign and Crow funding ACT yang juga keliru Padahal, sebagai pengelola dana umat Sudah sepatutnya pihak ACT paham dengan nilai-nilai Islam Sebagaimana firman Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan Harta sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dalam perdagangan Yang berlaku atas dasar Suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 Rasulullah SAW pun pernah bersabda Tidak halal mengambil harta seorang muslim Kecuali dengan kerelaan dirinya Hadis Riwayat Abu Daud Dan Darokutni Tentu, tak ada jaminan jika 23% dana yang tak jelas arahnya Telah mendapat kerelaan dari umat yang melakukan donasi Kasus Ahyuddin dan penyelewangan memang Masih ditelusuri lebih lanjut Oleh pihak kepolisian Menurut laporan Kompas Ibnu Kajak selaku presiden aksi cepat tanggap Membenarkan jika petinggi ACT Khususnya jabatannya mencapai 250 juta per bulan Angka yang sangat fantastis Namun penetapan gaji itu baru berlaku Pada awal tahun 2021 Selain gaji dengan angka yang membastis Fasilitas kantor bagi petinggi ACT pun Tidak main-main Selama menjabat Ahyuddin sudah hampir mengalahkan posisi menteri Dengan tiga fasilitas mobil Yakni Toyota Alphard Mitsubishi Pajero Sport Dan Honda CRV Sementara untuk posisi vice presiden Hanya diberikan fasilitas sebuah mobil Pajero Sport saja Bagi direktur eksekutif dan direktur Mereka berhak menggunakan Toyota Kijang Innova dan Avanza Yang membuat netizen tambah gemas Menurut pengakuan salah satu vice presiden ACT Saat awal menjabat Ia langsung diberikan Pajero Sport baru Memangnya Seberapa mahal mobil-mobil ini? Mari kita review Toyota Alphard merupakan mobil bergensi di kelasnya Dan banyak digunakan oleh para pejabat Alphard Dengan spesifikasi tertinggi mencapai Rp1.173.300.000 Sementara Mitsubishi Pajero Sport juga nyaris menyentuh angka 1M Kamu setidaknya harus menabung hingga Rp712.500.000 Untuk mendapatkan mobil dengan tipe Dakar Ultimate ini Honda CRV memiliki angka terbilang rendah Dibanding kedua mobil lain Namun angkanya juga tak main-main Dan menyentuh Rp653.400.000 Untuk tipe 1,5L Jika dicumblahkan Maka mobil Ahyuddin bisa mencapai Rp2.500.000.000 Dan masih banyak lagi Fasilitas yang belum diselidiki oleh pihak berwenang Saat ini Ahyuddin sudah tercatat lagi sebagai pemangku kuasa ACT Dan digantikan oleh Ibnu Khajar Namun seolah tak kapok dengan peristiwa ACT Yang menyeret namanya Ahyuddin dikabarkan masih berkecimpun di dunia filantropi Dan mendirikan global muslim charity Saat kasus gaji Rp250.000.000.000 Menyeret namanya Ahyuddin pun membuka suara dan mengatakan Jika gaji sebanyak itu wajar didapatkan oleh pihak ACT Sebab menurutnya Sejak 2017 hingga 2021 Total dana yang dikelola mencapai Rp3 triliun Dari donor nasional dan internasional Menurut ukuran profesionalitas Angka tersebut bukanlah hal yang banyak Karena standar kerja pihak ACT Juga berat dengan kontribusi yang tak main-main Semua tim inti ACT Mulai dari top leader hingga OB Atau office boy bekerja tanpa kenal waktu ACT pun bukan lembaga sosial kecil Namun telah menjadi bagian dari diplomasi kemanusiaan Sejauh ini Menurut Ahyuddin ACT telah banyak menerima tudingan negatif dari berbagai pihak Namun meski ekspresiden ACT mengatakan demikian Pimpinan yang baru Ibnu Khajar Justru menyampaikan permohonan maaf Atas dugaan penyelewengan tersebut Semoga masalah ini segera menemukan titik terang Dan pihak ACT bisa lebih amanah menyeluruhkan dana umat Sahabat beriman Pernahkah Anda melakukan donasi melalui ACT? Allahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh